Kuat adalah NATO-nya Asia Pasifik, sama seperti NATO. Kemungkinan besar kuat juga karena ekspansi. Tujuan NATO adalah meng-contain Rusia atau musuh dari timur bagi Eropa. Sementara kuat adalah meng-contain Tiongkok. Meng-contain supaya faham kita sederhanakan artinya yaitu meng-containerkan suatu negara. Dikotakin agar tidak bisa berkembang. Kita menengok sebentar ke sejarah di tahun 1900-an. Dimana di seluruh wilayah dunia, semua dalam keadaan tegang, bersiap perang. Perangnya adalah Perang Perebutan Wilayah. Perang Perbatasan Perebutan Koloni untuk perluasan daerah jajahan. Jadi yang bersih tegang adalah sesama penjajah. Juga para penjajah tersebut di wilayah masing-masing juga menghadapi gerakan nasionalis anti para penjajah yang menggerogoti penjajah dari dalam. Pergesekan antara sesama penjajah, misalnya membuat Inggris bersih tegang dengan Perancis di beberapa wilayah Afrika misalnya. Portugis dengan Spanyol di Amerika Latin. Intinya para penjajah seperti Belanda, Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis, dan lain sebagainya di mana-mana, di banyak wilayah saling bergesekan, tegang, dan siap perang. Sementara di dataran Eropa, Blok Jerman versus Blok Inggris juga saling intai untuk bersiap perang. Itu hanya cermin sejarah di awal abad 20. Awal sebelum Perang Dunia Pertama yang memungkinkan sejarah berulang lagi sekarang. Di semua wilayah terjadi ketegangan, baik ekonomi maupun pertahanan dan keamanan. Dalam wacana militer saat ini, ada Blok Rusia, juga ada negara yang netral, ada negara yang main dua kaki, dan ada yang oposisi karena takut dengan Amerika, padahal suka dengan Rusia. Dan ada yang memang berlawanan dengan Blok Rusia. Kalau dalam wacana ekonomi, ada dua blok besar, yaitu J2 atau G2. Karena hanya dua negara yang bermain, yaitu Tiongkok dengan Obornya yang sudah mengikat 70 negara, yang kedua Amerika dan Blok Sekutu Barat dengan mengikat melalui dolar. Obor adalah economic war tool, juga dolar adalah economic war tool, senjata perang, ekonomi. Sahabat semua, informasi kali ini didukung oleh balamudacamp.com, sebuah kegiatan untuk remaja di masa liburan sekolah untuk membangun nasionalisme, leadership, membangun bakat, serta program young entrepreneur. Dididik langsung oleh pasukan elit militer, dosen lemhanas dalam 4 hari 3 malam di barak militer, Camp Balamuda di Bogor. Sahabat semua, daftarkan segera remaja kita di balamudacamp.com. Kita kembali ke topik pembicaraan. Untuk memahami bernegara, kita melihat dua hal ini terlebih dahulu, di mana untuk menjadi negara besar, maka negara tersebut harus ada yang didominasi, harus ada yang ditaklukkan. Strategi luar negeri bernegaranya yang berdasarkan penaklukan, ada strategi berdasarkan economic approach atau pendekatan ekonomi, yang kedua adalah penaklukan dengan military approach atau pendekatan militer. Kita kependekatan militer terlebih dahulu. Kita bicarakan tentang kuat sekarang. Kita sudah diinformasikan bahwa Tiongkok sedang melakukan strategi geopolitiknya di negara-negara selatan pasifik yang dilakukan berbarengan dengan Quad Summit di Jepang baru-baru ini. Tiongkok berencana membangun kekuatan politik dan militernya bekerja sama dengan negara-negara selatan pasifik tersebut. Bayangkan, di saat ketegangan di wilayah Eropa terjadi, ketegangan di wilayah pasifik pun meningkat. Apa yang dilakukan Tiongkok? Seperti yang kita ketahui, pendekatan Tiongkok adalah pendekatan ekonomi. Tiongkok menjanjikan membangun sebuah wilayah karena hal ini di negara kecil-kecil kepulauan selatan pasifik di sisi Tiongkok. Tiongkok ingin kebebasan menangkap ikan di wilayah tersebut. Itulah akal-akalannya Tiongkok. Ingin membantu, namun aslinya adalah ingin mendapatkan hak penangkapan ikan wilayah tersebut. Kalau di negara penghasil sumber daya alam, kita semua sudah tahu strategi Tiongkok mengambil sumber daya alam di barter dengan pembangunan. Negara Afrika dan Asia sudah merasakannya. Di negara selatan pasifik, kekayaan hasil lautnya yang mau di barter dengan hutang pembangunan infrastruktur dan kebutuhan bangunan lainnya. Untuk strategi tersebut, Tiongkok sudah menyiapkan strategi untuk mengendalikan pertahanan sebuah negara di selatan pasifik tersebut. Selain dengan menawarkan pembangunan, juga kendali atas pertahanan, sumber daya alam dan narasinya, Tiongkok berniat melakukan kontrol natural security dan narasi agar terlihat Tiongkok adalah negara yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, minggu lalu, Wang Yi melakukan tur ke beberapa negara pasifik tersebut. Bersamanya ikut 25 orang delegasi dengan membawa dokumen yang berisi dalam tanda petik pre-return deal. Strategi Tiongkok untuk memperdapatkan sumber daya alam laut negara-negara pasifik tersebut. Dan ketika kembali ke Beijing, Wang Yi mendapatkan 10 persetujuan negara pasifik selatan dengan Tiongkok yang akan membangun versus penangkapan ikan Tiongkok di pasifik. Kesepuluh negara tersebut adalah Solomon Island, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Cook Island, Papua New Guinea, Niue, dan Mikronesia. Kemudian oleh Tiongkok kali ini dikibarkan sebagai salah satu strategi Tiongkok melawan Kuat. Kuat adalah kerjasama militer antara India, Jepang, Australia, dan Amerika. Di saat mereka lagi mengadakan summit di Jepang, Tiongkok memprovokasi kerjasama ekonomi dengan 10 negara tersebut. Kita ke summit Kuat sebentar. Dalam kesepakatan Kuat kemarin, Kuat memutuskan akan meluncurkan sistem kemaritiman berbasis satelit yang khusus memonitor kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah Pasifik sampai Samudera Hindia. Untuk mengkounter tuduhan illegal fishing tersebut, Tiongkok melakukan deal dengan 10 negara Pasifik agar menjadi legal. Isi dari pre-written deal Tiongkok dengan 10 negara Pasifik adalah maritim spesial plan termasuk izin memancing, pelatihan militer laut, bantuan teknik vokasi, pembangunan pelabuhan. Perjanjian tersebut juga mengizinkan pelabuhan tersebut untuk menjadi pangkalan militer laut Tiongkok. Bahkan hingga villain Mandarin diberikan gratis masuk dalam perjanjian tersebut. Kerjasama ini adalah kerjasama militer campur ekonomi selama 5 tahun dengan judul Pembangunan Ekonomi. Maka yang jadi pertanyaan adalah siapa yang paling diuntungkan? Maka Tiongkok mengatakan tentu negara-negara Pasifik tersebut yang paling diuntungkan. Seperti kata Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi minggu lalu di berbagai konferensi media di negara Pasifik tersebut. Dengan ditambah bumbu kata-kata indah, bantuan kerjasama tersebut adalah no political string attached atau tidak ada ikatan politik apapun. Ini murni bisnis. Tapi saya dan Anda tahu banget, maksud negara Tiongkok itu apa? Terima kasih.